Hai Oke guys kali ini saya akan menjelaskan tutorial mengenai WordPress Bagaimana menginstall WordPress di sebuah cPanel yang kita sewa nah pertama kita buka cPanel dulu seperti ini adalah cPanel saya untuk memudahkan sobat melakukan trial atau demo saya sarankan sobat membuat subdomen disini saya membuat subdomen di cPanel untuk melakukan trial atau sharing ilmu bersama teman-teman bagaimana melakukan customize sebuah CMS WordPress nantinya Oke kita mulai pertama kita harus membuat subdomen dulu yang kita gunakan untuk trial disini saya buat subdomen namanya trial kita tunggu sampai kita siapkan bahan-bahan kita gunakan agak lumayan lama coba untuk prosesnya Oke sudah selesai setelah pembuatan subdomen selesai langkah kedua yaitu kita harus membuat database di sebuah cPanel yang nantinya kita gunakan untuk penampung database sebuah web atau bisa juga langsung nah karena disini saya menjelaskan cara instalasi webb melalui cPanel jadi saya langsung ke bawah dibawah itu ada sebuah kolom softaculous app installer disini kita bisa melakukan installer aplikasi atau CMS yang sudah disediakan seperti WordPress jumlah terus OpenX dan lain sebagainya Oke langsung kita lakukan install now klik tombol disini kita pilih domain karena saya telah mengaktifkan fitur HTTPS saya menggunakan HTTPS untuk domain disini kita bisa pilih di sini saya pilih trial WP yang barusan saya buat untuk directory sendiri saya berikan kosong agar di sini kita pilih trial WP nah untuk judulnya sendiri tidak harus seperti ini sobat bisa di sini kita pilih trial WP di sini kita pilih trial WP di sini kita pilih trial WP di sini kita pilih kita custom sesuai kebutuhan sobat semua apa yang mungkin itu terserah jadi tidak ada ikatan harus judulnya seperti ini karena ini adalah suka-suka atau sesuai kebutuhan untuk password sendiri saya beri nama pas 2019 kalau sobat pengen nanti 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 langsung watch sini juga bisa seperti ini ada 2019 karena kita disini saya gunakan untuk pembelajaran jadi sobat bisa masuk langsung untuk bahasa saya seperti ini standart template sendiri saya pakai yang di gomongan saja saya pakai yang ini jadi langsung perinstall kenapa saya tidak melakukan pembuatan database di sini karena secara otomatis saat kita melakukan install wordpress melaku melalui sosial kolos ini cpanel akan langsung men-genet database sesuai yang dilakukan oleh sistem sendiri oke di sini sudah selesai seperti ini ini sudah tahap create database-nya sudah selesai oke kita coba lihat hasilnya seperti apa oh di sini SSL-nya diambil oke sudah selesai seperti ini ini adalah ini adalah JSL-nya yang tadi yang barusan kita kita bikin oke untuk instalasi wordpress sudah selesai untuk tutorial berikutnya yaitu manajemen template kita bahas satu persatu mulai dari manajemen template pengaturan post terus keuangan apa yang kita butuhkan dan juga untuk customize atau development kita bisa membuat sebuah plug-in plug-in atau taksonomi atau kita bisa membuat sendiri namanya kayak news terus karir atau apa kita bisa-bisakan kita bisa dan selalu kita akan kupas satu persatu jangan lupa untuk subscribe terus dan ikuti di channel saya di catopterbaiki terima kasih